Mahfud MD sebagai Komite Koordinasi Nasional Penjagaan dan Pemberantas TPPU mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan atau Kemenku. Tak tanggung-tanggung jumlah transaksi tersebut mencapai triliunan. Berkait hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi Demokrat, Benny Kaharman, kembali menyinggung kejanggalan tersebut baru-baru ini. Dilansir dari wartakotalife.com, kasus itu semakin ramai ketika Komisi 3 DPR RI memanggil pihak-pihak terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mahfud MD hingga PPATK. Saat menghadiri undangan klarifikasi, Mahfud MD pun sempat perang urat syaraf dengan beberapa anggota DPR RI. Bahkan karena hal itu muncul stigma bahwa Mahfud MD berseteru dengan beberapa anggota Komisi 3. Namun Benny Kaharman membantah selentingan tersebut. Dia justru menyebut kasus dugaan transaksi janggal itu menjadi ajang perseturuan antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani. Benny kemudian menerangkan bahwa Komisi 3 dalam posisi mendukung Mahfud MD untuk membongkar dugaan mega skandal tersebut. Sebab Menku sendiri telah membantah mentah-mentah tudingan Mahfud MD. Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Buka Suara terkait temuan transaksi mencurigakan senilai total Rp349 triliun. Sri Mulyani menyebut, dari temuan itu tidak seluruhnya terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Menurutnya, dari total Rp349 triliun, temuan pusat pelapor dan analisis transaksi keuangan atau PPATK hanya ada Rp3,3 triliun melibatkan pegawai kemanku. Sri Mulyani menjelaskan pihaknya menerima sebanyak 300 surat soal transaksi Rp349 triliun dari Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada Senin 13 Maret 2023. Dia menyebut 300 surat terdiri dari 135 Inquiry Kemenku, 65 Inisiatif PPATK, dan 100 surat yang dikirim ke Aparat Penegak Hukum atau APH. Sementara dalam 65 surat dengan nilai transaksi Rp253 triliun adalah terkait data dari transaksi, debit, kredit operasional, perusahaan-perusahaan, dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai kemanku. Sri Mulyani menambahkan, dari Rp22 triliun tersebut hanya Rp3,3 triliun yang berhubungan dengan pegawai kemanku. Menko Polhuka Malfut MD mengaku tidak gentar dengan rencana pemanggilan dirinya oleh Komisi 3 DPR RI terkait informasi aliran dana ratusan triliun rupiah yang diduga melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!